Kita anggap bahwa kita ingin meniru kepemimpinan yang berbasis pada keadilan sosial, pada kebenaran, dan pada kejuran. Dan itu ada di dalam sikap etnis dari Nabi Muhammad. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini satu penghargaan luar biasa. Dipasangkan sesuatu yang akan saya ikat terus bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas. Kembang Tanjok. Yang dikembangkan bukan segala risiat rahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi, saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah. Yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia. Yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi, sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutis dari ayat-ayat Tuhan, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gak tahu. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi setelah itu. Satu tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai. Dan gak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat itu, bahwa secara tekstual, Quran itu membuat secara sempurna, secara lengkap, seluruh bayangan manusia tentang kehidupan. Kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi, saya menganggap bahwa ini adalah sebuah dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fatam organa, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, lima, enam tahun, dan sekarang masih baca. Tapi, yang unik pada kita adalah, kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah, kepimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang. Sekarang statistik, yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan keluarga negaraan yang interpretasinya masing-masing. macam-macam itu. Jadi, saya senang ke sini, karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil ini. Dalil pertama, yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah, perintah untuk berjihad. Berjihad artinya, mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya, menghalangi kemerukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu penggerjaan saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi, negara kita kuruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan dalam kitab sujil Al-Quran. Saya membaca banyak versi. kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya, ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam murayan-murayan tekstual Al-Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran dan saripati kejujuran. Tadi di beja itu saya sendirian mendengarkan bapak-bapak bicara pakai bahasa Aceh. Saya enggak ngerti bahasa Aceh. Tapi saya mengerti bahasa tubuh dari enam orang yang sedang bicara dengan saya. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya. Jujur, benar, berani. Itu yang kita membandingkan dengan kadang sekarang. Tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Ini adalah kopi terima kasih nih. Kopi Sotek. Sotau, tapi ekonomi kurang. Gak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya Sotok. Sotau, tapi otak kurang. Ada pemimpin yang Sotau, tapi otak kurang. Akibatnya kita berhutang. Akibatnya lingkungan rusak. akibatnya keakrapuan sosial berhenti itu. Karena ada seseorang yang punya modal Sotok. Sotau, tapi otak kurang. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu? Kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahannya dia adalah leader. seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasanya. Jadi, dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita gak ada harapan. Orang frustrasi dimana-mana itu. Bupati Meranti ngamuk menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi kekayanya tidak dikembalikan pada Meranti. Dan dia bahkan menantang bahwa kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada Meranti. Dia mau dia mau mungkin dia berpikir lebih baik itu jadi bagian dari Provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi di koran Bupati Pasir Utara tempat ibu kota negara akan dipindahkan mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat untuk tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para Bupati mulai resah sekarang? Karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemenggaraan bangsa. Di situ akan ada perusahaan lingkungan. Di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara hormati semua makhluk. Jadi IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan karena seolah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia bahkan kesetaraan antar makhluk penghormatan antar makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai bukan memusul yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku sama dengan pertarungan etis. Saya pernah membaca kuliah sepertinya kuliah atau khutbah terakhir khutbah Nabi Muhammad terakhir ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam hal yang itu di ucapkan 1300 tahun yang baru dipahami oleh persikatan bangsa bangsa Islam mendahului kesetaraan manusia Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti orang Aki tidak lebih tinggi dari orang Jawa orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua itu ajaran Islam itu kesetaraan manusia itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral call dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan orang punya akal sehat dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca 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 kan itu isi pertama dari pertama dari Quran baca 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 belajar belajar pikir pikir ikro ikro bukan kerja kerja jadi kalau kita memakai paradigma itu bagian sosiologis tentu saya tidak bisa bicara bagian akidat bagian teologis tapi saya paham sosiologi islam semua agama ada dimensi esoteris ada dimensi eksoteris esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kesusukan individual ketika dia kusuk dia mengalami gejala esoteris fenomena esoteris berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta bagian yang rahasia dari manusia yang kita sebut iman bagian yang eksoteris pakai X bukan S itu bagian kemasyarakatan bagian yang bisa kita akses bersama-sama jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Garung non muslim bicara di dalam forum maulid nabi karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris ada bagian eksoteris dimana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran janji keberanian janji keadilan selalu waktu saya bercerama di Universitas Gontor di Jombang juga dikritik padahal saya bicara tentang keadilan sosial tapi Anda kasih kritik kepada Pak Jokowi ya jelas kenapa Pak Jokowi tidak memberi keadilan sosial apa yang salah satu waktu saya bercerama di Meruki pesantren yang dianggap pesanang teroris saya diundang disitu dan kita berdebat tentang keadilan sosial saya diundang ketika itu Ustadz Abu Bakrabasir masih ada di penjara adinya mendampingi saya ada 5.000 orang dengerin orang yang saya pakai televisi di luar lalu polisi datang Pak Ruki hati-hati ini sarang teroris saya bilang saya diundang untuk debat pikiran bukan untuk kekerasan iya tapi ini sarang teroris dia ulang-ulang iya saya bilang saya tahu kalau ini sarang teroris ini juga sarang intel logikanya begitu dimana ada teroris pasti ada intelijen disitu ini kampung teroris pasti itu kampung intel kan dengan mudah kita tahu kalau seseorang bisa mengatakan itu sarang teroris artinya disitu juga ada aktivitas intelijen entah untuk mengcontain entah untuk deradikalisasi atau untuk memprovokasi biasa dalam kehidupan intelijen jadi saya balik pada tema ini kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis kemampuan strategis dari nabi sebagai pemimpin militer pemimpin politik pemimpin umat tidak ada bandingannya karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan nabi muhammad di masa itu kenapa begitu karena ada keyakinan di dalam perjuangan yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan dan jihad anti-kedunguan itu yang seharusnya kita sosialisikan di Indonesia saya baca kemarin di harian kompas headline 68% rakyat Indonesia kekurangan gisir 68% itu artinya 182 juta orang Indonesia kekurangan gisir itu tidak main-main dengan kata lain seluruh kampanye presiden yang mengimingi generasi muda bahwa kalian akan jadi bonus demografi di tahun 2030 yang tinggal 7 tahun lagi bagaimana mungkin bonus demografi itu dicapai kalau anak muda hari ini kekurangan gisir itu fakta sosiologinya jumlah balita yang stunting di Indonesia prevalensinya 24% artinya satu dari bayi yang lahir hari ini mengalami satu dari empat bayi yang lahir hari ini ada dokter di sini mengalami kekurangan gisi stunting artinya otaknya tidak akan berkembang 10 tahun depan faktanya begitu apalagi faktanya di Asia Indonesia itu ada negara paling dungu dari 30 negara di Asia nomor 2 dari bawah dungunya IQ-nya cuma 70% lalu orang marah kok Pak Ruhi bilang begini statistik dunia mengatakan Indonesia itu negara dungu ya tentu masyarakat Aceh menyumbangkan IQ supaya terangkat IQ nasional tapi orang akan tanya di mana di era siapa ada kemiskinan ada disparitas ada stunting ada kedunguan ya di era Presiden Jokowi itu faktanya kita gak ngarang-ngarang sementara Pak Jokowi masih merasa bahwa IKN itu harus dilanjutkan sesuatu yang bertentangan dengan harkat keadilan sosial di dalam keadaan ada 182 juta orang kekurangan gisi Presiden Jokowi membuat Ibu Kota Negara untuk memamerkan buat nanti akan ada mobil terbang disitu sebagai fasilitas publik siapa yang akan pakai mobil terbang itu 2-3 orang sementara Bupati Pasir Utara mengatakan kami tidak punya universitas tidak punya tempat berpikir artinya begitu IKN selesai tidak ada satu pun tenaga ahli yang berasal dari kabupaten itu semua akan di outsource jadi ini satu kesempatan kita untuk menilai jenis kepemimpinan apa yang kita butuhkan bagi Indonesia yang sedang mengalami kekecauan ekonomi politik dan seterusnya saya balik pada situasi hari ini dalam keadaan kita mencoba memahami jalan pikiran Quran tentang keadilan sosial seluruh dunia sekarang menganggap bahwa teori ekonomi tentang pertumbuhan growth menyebabkan ketimpangan paling tinggi sepanjang sejarah jadi sistem eksploritas kapitalisme menyebabkan ketimpangan dan ketimpangan itu adalah potensi kerusuhan etnis di Indonesia terutama kita balik pada dalil ekonomi Islam di dalam kekayaan seseorang ada hak orang lain keluarkan hak itu karena itu bukan milikmu dalam bentuk sakat mal segala macam jadi ada perintah sosial di dalam ayat itu kita bandingkan dengan keadaan sekarang tiga orang terkaya di Indonesia menguasai 50% kekayaan pendulu Indonesia kalau kita tagi jadi sakatnya itu orang bilang anda memenanggapkan syariah bukan itu parameter sakat adalah parameter ada tidak hanya keadilan bukan soal syariah tapi kemasuakalan dari keadilan sosial bukan langsung pada dalil yang di ucapkan di dalam kekayaanmu ada hak orang miskin baru tahun 1700 John Locke mengucapkan itu jauh sebelum itu Quran sudah mengatakan John Locke mengatakan seorang pemikir liberal Inggris mengatakan anda boleh mengeksploitasi materi tapi anda harus tinggalkan jumlah yang sama untuk mengeksploitasi orang-orang baik itu tahun 1700 di ucapkan 1100 tahun setelah dalil tentang sakat itu di ucapkan di dalam ekonomi Islam green ekonomi kita bicara sekarang tapi hijau jangan eksploitasi lingkungan dalil pertama dari rahmatan lil'alamin hargai makhluk bukan segenar manusia tapi juga alam jadi kesetaraan itu sifat sosialistis dari Quran ada di dalam teks yang bisa dibaca bisa diturunkan menjadi regulasi tetapi setiap kali umat Islam menuntut keadilan dianggap bahwa umat Islam ingin menirikan negara Islam padahal yang dituntut adalah paradigma keadilan jadi bagian itu yang saya kira kita renungkan hari ini supaya kita tahu bahwa semua kebaikan yang diusulkan oleh merseakan sifil dianggap sebagai gangguan terhadap kekuasaan itu gilangnya disitu atau bukan gilangnya menunggunya disitu jadi sekali lagi teman-teman kesempatan ini adalah bagus sekali karena kita tahu sejarah Aceh adalah sejarah sejarah untuk menolak eksploitasi waktu Aceh mengangkat senjata pada penjajah yang dia mengatakan kami ingin kemerdekaan junto keadilan bukan sejarah kemerdekaan tapi keadilan sosial supaya tanah kita tanah kami tidak di eksploitasi hanya untuk keuntungan kapitalisme sekarang tema itu mulai lagi kalau kita baca keresan di Papua keresan di Kalmahera keresan di Aceh keresan di Riau sama idenya bahwa merasa dihisap oleh Jakarta bahwa kekayaan Aceh kekayaan Riau kekuasaan Papua dihisap oleh Jakarta yang balik ke situ adalah ada orang yang balik tapi sogokan yang disebut BLT yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dihisap oleh pusat dan pusat dihisap kembali oleh sistem kapitalisme global jadi kita kembalikan pada keadaan hari ini dan kita ingin mengingat diperlukan kepemimpinan baru itu yang kita dalilkan tapi justru dengan isu kepemimpinan baru itu yang tadi secara sengaja tidak sengaja disebutkan anis memang itu kepemimpinan baru kenapa mesti dihalangi kalau anis diajukan sebagai dalil kepemimpinan baru dan kekuasaan khawatir ajukan orang yang setelah anis di dalam moral di dalam di dalam persahabatan di dalam intelektual sekarang yang diajukan adalah ada calon-calon presiden dasarnya apa? elektabilitas lo elektabilitas bisa dibeli lewat lembaga survei kalau kita pakai dalil kepemimpinan Nabi Muhammad yang pertama bukan elektabilitas tapi etikabilitas kejujuran yang pertama etikabilitas atau moralitas yang kedua intelektualitas supaya bisa membaca ketidakadilan baru elektabilitas itu yang disebut intelektualitas bukan elektabilitas anis mewakili suasana itu mungkin anis kurang cari yang dipilih dari anis bukan halangi anis kan itu cara berpikirnya jadi sahabat semua saya memanfaatkan suasana ini untuk mengajak kita merefleksikan kembali jalil kepemimpinan Nabi Muhammad itu keadilan ketegasan sikap sekaligus kemampuan untuk berdiplomasi piaga Madinah itu adalah domen diplomatik apa isinya? jaminan buat tidak ada diskriminasi terhadap orang asing terhadap Yahudi terbang orang bisa tafsirkan ya karena Nabi Muhammad bersiap-siap untuk perang dengan kekuatan yang lebih besar karena itu dia gak ngapain berkelahi di dalam kalau ada musuh lebih besar tapi itulah kecerdasan intelektualitas dari seorang pemimpin yang namanya Nabi Muhammad jadi kita belajar dari kemampuan diplomatik itu karena hanya disebut sebagai perjanjian Madinah dalam perjanjian ada kesepakatan dalam bahasa bahasa latin namanya fakta zun servanda a pact must be served tetapi fakta itu hilang intinya kalau ada pengkhianatan fakta zun servanda rebus sikstantibus kalau hal-hal yang diperjanjikan masih di dihormati maka perjanjian itu berlaku jadi konsep modern tentang perjanjian sudah dibuat di tahun enam ratusan dan kita baca itu sebagai dokumen politik jadi lengkaplah dimensi aktis dari pemimpinan yang sekarang kita rayakan mulitnya sekali lagi kita mungkin terlalu jauh membawa masalah ini menghubungkan antara teknologi dan politik tetapi manusia itu tumbuh dengan keyakinan dia tumbuh dengan apa yang disebut sebagai keinginan untuk menghasilkan masa depan dan janji keinginan itu adalah janji konstitusi kalau kita coba perlebar persoalan kita kita takut untuk membawa agama ke dalam politik yang sekarang disebut jangan bawa agama ke dalam politik tunggu dulu dalil keadilan harus dimasukkan ke dalam politik dan dalil keadilan agama itu yang paling komperensi jadi saya mau bantai itu ini politik identitas politik identitas itu bukan politik islam semua orang punya identitas yang kacau adalah politik identitas distempelkan pada islam dan langsung identitas artinya teroris identitas negara islam bukan kesetaraan manusia itu ada di dalam quran dan kesetaraan itu dijamin oleh konstitusi indonesia jadi ada ada sambungannya disitu tetapi karena islam adalah mayoritas ketakutan bahwa seolah islam akan berpindah pada anis misalnya menyebabkan anis dilarang terutama kali di serampi mengakhir padahal anis adalah muslim tapi memang dia muslim kenapa mesti dikaitkan memang faktanya itu mayoritas indonesia adalah muslim tetapi mayoritas orang indonesia menginginkan keadilan menginginkan kebenaran bukan bohongan mayoritas orang indonesia menginginkan keakal manusia bukan belahan yang disitu sekarang diselam obongi jadi sedara-sedara ada etika yang kita ambil dalam peristiwa keubinan yang pertama adalah sikap toleran bahkan berhadap musuh karena dalil tadi mencintai manusia itu melampaui semua sikap etis pertama dengan kata lain nabi muhammad mempraktekkan prinsip pertama seseorang boleh memimpin kalau dia lolos etikabilitas jelas memakai amplop itu intinya karena itu kita ingin calon-calon pemimpin kita mampu berdebat dengan kekuatan argumen bukan dengan memanfaatkan sentimen itu namanya intelektualitas bukan dengan mengatakan siapa calon pemimpin dia yang berambut putih dan berwajah kerut bukan apa yang tumbuh di kepalanya tapi apa yang ada di dalam kepalanya itu intelektualitas jadi jelas versinya kita tinggal pilih nanti apakah kita mau ikut pembusukan politik yang sekarang dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin tapi tidak mampu memberi arah padahal memimpin artinya memberi arah presiden Jokowi sekarang memimpin tapi dia tidak bisa memberi arah kemana arah bangsa ini semua orang bingung tiba-tiba ke Cina lalu tiba-tiba ke Prabowo tiba-tiba ke Ganjar tiba-tiba ke Air Langga apa masalahnya bermain-main dengan stigma itu yang paling berbahaya adalah menerapkan ciri-ciri fisik pada pemimpin harus berkerut mukanya dan harus rambutnya putih monyet yang umbanan pun bisa masuk kategori itu jadi sekali lagi seorang pemimpin dia harus paham tentang arah masa depan itu yang ditunggu oleh generasi milenial yang terakhir adalah kita memasuki keadaan yang penuh dengan turbulensi ini ada ahli pesawat terbang ahli mesin di dalam keadaan turbulensi satu-satunya cara menyelamatkan ini adalah fasten your seatbelt tetapi itu artinya kita bersiap untuk crash landing keahlian pilot adalah meyakinkan penumpang bahwa pesawat ini akan crash landing tetapi tetap tidak akan ada bahaya hanya pilot yang punya otak yang mampu untuk membuat pesawat itu gendati guncang tapi tidak akan ada hubungan lagi kita pastikan bahwa ini perkumpulan pikiran dan saya senang bahwa masyarakat Aceh tetap mampu untuk membedakan antara sentimen sentimen rasistis dan keinginan untuk membentuk satu komunitas karena nanti orang akan tanya kenapa Rocky Gerung ada disitu justru karena Aceh paham tentang kemaju bukan kenapa lo diundang situ justru karena Aceh paham tentang perdebatan berbasis argumen jadi semua kapasitas yang ingin kita wariskan pada negeri sebaru sudah dimulai dari sebuah kampung yang bernama kampung kembang tanjung artinya kembangkan pikiran tanjung artinya tempat anak berjuang dan eksodus teman-teman teman-teman semua itu eksodus dari Aceh tetapi membentuk kembali keakrapan di kota metropolitan itu adalah jaminan bahwa Indonesia bisa kita temukan kembali dengan pikiran masyarakat Aceh yang ada di Jakarta dan pikiran masyarakat Aceh dari dulu kita tahu pikiran yang ingin merdeka pikirannya merdeka ya bukan negaranya tapi kalau itu berkonsumensi merdeka juga gak ada soal jadi sekali lagi sebelum saya kena deli coba kita lihat kasus yang terakhir bagaimana KUHP Aceh dulu dikuasai oleh KUHP Belanda yaitu tidak boleh menghina Ratu Wilhelmina menghina Ratu atau Raja Belanda itu dihukum itu dengan pidana padan memang itu betul pada waktu itu karena tubuh publik Raja atau tubuh publik Ratu menyatu dengan tubuh privatnya kalau dihina tubuh publiknya tubuh privatnya juga terhina kalau dihina tubuh privatnya tubuh publiknya terhina kenapa karena Ratu itu tidak dipilih Ratu itu menganggap dia dapat warisan entah karena darah entah karena Tuhan jadi menyatu antara tubuh publik publik dan tubuh privat sang pemimpin waktu kita memilih republik dan demokrasi tubuh itu di bedakan ada tubuh privat presiden namanya Jokowi ada tubuh publik presiden namanya presiden Jokowi sekarang kalau BWB bilang tidak boleh menghina presiden kalau presiden itu tubuh publik yang bisa terhina adalah martabat manusia bukan martabat presiden tidak ada istilah martabat presiden ada baca yang ada human dignity martabat manusia presiden bukan manusia presiden jabatan itu bedanya jadi memang itu undang undang yang 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 dulu bagaimana mungkin kita menghina barang presiden itu kan barang bukan orang yang orang adalah Jokowi presiden itu diikat oleh hukum administrasi negara jadi sekali lagi kalau kita bayangkan sekarang kita memang memburuk dalam segala hal KUHP kita buruk undang-undang menilai selalu buruk yang lebih berbahaya teman-teman adalah ada 272 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh presiden Jokowi kan itu faktanya sekarang sudah 60 atau sudah 80 kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden Jokowi sebagai pejabat sementara saya tunjukkan bahayanya yang pertama kalau dia disebut sementara dua minggu oke dua bulan oke ini dua setengah tahun artinya separoh dari tahun pemilu pemilu kita lima tahun setengah tahun 272 kepala daerah itu tidak mengikuti prinsip pemilihan umum padahal konstitusi kita pasal satu ayat dua mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang terjadi adalah pemimpin pemimpin ini tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat tapi oleh kedaulatan presiden jadi Indonesia sekarang prinsipnya kedaulatan presiden bukan kedaulatan rakyat harusnya kalau di negara berada sudah di impeach presiden Jokowi itu karena dia sudah melanggar konstitusi pasal satu ayat dua pasal berikutnya mengatakan bahwa semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis jelas perbati di dalam konstitusi dipilih demokratis dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk oleh presiden itu bahayanya ya kita lagi kampanye bahwa presiden bisa di impeach dimana buktinya di Peru kemarin seminggu lalu presiden melakukan hal yang sama melanggar konstitusi akibatnya dia ditangkap polisi presiden Peru ditangkap polisi waktu ditanya kepada polisi anda menangkap presiden enggak saya enggak menangkap presiden saya menangkap pelanggar konstitusi jelas dali anda lihat sekarang 80 pejabat sudah diangkat oleh presiden selama 2,5 tahun artinya sampai 2024 selesai sampai pemilu selesai cuma anda perhatikan 80 jabatan kepala daerah itu kalau dikonversi di dalam suara itu kira-kira 180 juta suara jadi 80 pejabat daerah ini menguasai 180 juta penduduk Indonesia itu potensi pelanggaran pemilu karena akan diarahkan 180 juta itu untuk memilih toko yang akan dimasuk oleh 80 orang yang diangkat presiden siapa dia? dia pasti toko yang diinginkan presiden karena tidak ada pertanggung jawaban publik disitu jadi kita ada dalam bahaya dan kita ingat kembali bahwa perintah pertama dari konstitusi daulat rakyat bukan daulat presiden jadi teman-teman dalam acara maulid ini kita sekali lagi mengingat bahwa ada naskah quran ada hadis yang dua-duanya ada bagian terlukis dari doktrin islam ada naskah konstitusi yang juga diandalkan pada prinsip yang sama yaitu keadilan sosial tetapi naskah konstitusi kita sekarang sedang dipermainkan untuk diubah jadi kalau sekarang ada usulan ya undang-undang dasar sebaiknya direvisi oh iya itu ide yang bagus karena keadilan sosial di versi undang-undang sekarang sangat mungkin bertentangan dengan dalil keadilan sosial tetapi merevisi itu memungkinkan revisinya justru jadi buruk karena akan dimasukkan pasal-pasal untuk memperpanjang kekuasaan paling enggak kalau ada ada agenda mari kita bahas kembali undang-undang dasar 45 membahas kembali artinya memberi kesempatan pada presiden untuk jangan dulu bikin pemilu tunggu pembahasan itu artinya memperpanjang presiden jadi sekali lagi sebelum kita mungkin ada sedikit pembicaraan kecil kita anggap bahwa kita ingin meniru kepemimpinan yang berbasis pada keadilan sosial pada kebenaran dan pada kejuran dan itu ada di dalam sikap etis dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh